Pemirsa empat pelaku penipuan dengan modus hipnotis diamankan tim Jatan Ras Polres Lampung Barat dan Res Mopolda Lampung. Para pelaku sebelumnya berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah milik petani kopi di Kabupaten Lampung Barat. Pelarian pelaku penipuan dengan modus hipnotis lintas provinsi akhirnya terhenti setelah aparat kepolisian Polres Lampung Barat berhasil menangkap komportan pelaku usai menggasak uang 30 juta rupiah milik seorang petani kopi. Keempat pelaku di gelandang Kemapores Lampung Barat. Di hadapan para penyidik keempat tersangka mengakui perbuatannya telah melakukan aksi penipuan di wilayah hukum setempat. Cara para tersangka sendiri adalah memperdaya korban menggunakan ilmu gendam atau hipnotis dengan modus menanyai alamat dan berpura-pura menjual barang antik. Setelah korban nengah dan terperdaya, para pelaku mulai melancarkan aksinya menguras uang tabungan milik korban sebesar 30 juta rupiah yang tersimpan di dalam ATM. Sementara itu, Kasat Reskim Polres Lampung Barat, Ibti Juherdi Sumadi menjelaskan, para tersangka merupakan spesialis penipuan berkedok hipnotis antara provinsi yang sering beraksi di berbagai kota yang ada di Pulau Sumatera. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit mobil, batu mustika merah gelima palsu dan tiga unit HP. Di mana pelaku ini adalah pelaku penipuan yang bermoduskan dengan cara menghidmatis korbannya. Pelaku ini memang sudah berulang kali ya, mereka melakukan penipuan bermodus hipnotis ini. Ini mereka berangkat berawal dari Pekanbaru. Kemudian mereka masuklah ke wilayah kita, yaitu di Liwalampung Barat. Nah, mereka disitulah menyetop salah satu korban ini. Keempat pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapoles, Lampung Barat dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, I News, melaporkan.